Intro Silahkan bertanya Saya Wibin Widjawati Asal dari Majalengka Allahumma Suleyala Sayyidina Muhammad Suleyali Sayyidina Muhammad Ijin bertanya Bu ya Ada pertanyaan titipan dari teman saya Bagaimana Kalau istri ditinggal suami Ditinggal suami Udah gitu menikah lagi Di syurga ketemu suami yang mana Ditinggal meninggal maksudnya Istri ditinggal meninggal suami Udah gitu Menikah lagi Nanti di syurga ketemu suami yang mana Kalau suami kan katanya boleh menikah lagi Karena di syurga Memilih istri yang paling soleh Kalau istri katanya gak boleh nikah lagi Nantinya takut gak bersama lagi Sama suami yang dulu Mohon pencerahannya Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau belajar itu dari orang yang ada ilmu dong Masa orang suami meninggal gak boleh menikah lagi Itu kebutuhan pribadi Banyak dari sahabat nabi Janda-janda sahabat nabi Menikah lagi Menikah lagi Menikah lagi Ada Yang gak boleh adalah Ummahatul mu'minin Gak bisa Ibunda kita Karena kaum mu'minin semua adalah Anak-anaknya Setelah baginda mafad Gak ada siatupun yang boleh berfikir ke sana Tapi selain itu boleh menikah Ada pun masalah nanti di sana Anda jangan bingung Anda di syurga Mata setahihil angfus itu Apapun yang anda inginkan dikabul Mana yang paling sedang dibuat anda Sudah masuk ke syurga dulu aja Anda aja mikir ini Suami mana Makanya kalau menikah dengan suami Suami benar Maksud kami sampaikan Hebarat janda-janda Ketakilah bahwasannya Dan juga yang punya anak janda Atau punya ibu janda Ketakilah bahwasannya Yang harus ditakuti oleh orang-orang Seperti itu adalah Karena dia punya pengalaman Urusan dengan lawan jenis Yang harus ditakuti adalah Masalah yang hina yaitu Perzinaan Dan tidak ada boleh melarang mereka menikah Kalau mereka punya hajat pribadi Memang itu hajat pribadi Yang tidak bisa diwakilkan kepada anak Siapapun Gak bisa diwakilkan Bapaknya anaknya gak bisa Urusan pribadinya Harus menikah Maka menikah itu adalah solusi Maka anak Wahai anak Jangan anggap Ibumu yang janda itu Selamanya sebagai ibu Tapi harus kau anggap Dia adalah sebagai wanita Yang punya hajat pribadi Yang harus dipenuhi Harus faham ini Ini adalah Sama sebaliknya orang tua juga Bukan demikian Kadang-kadang orang tua Melarang anaknya nikah Dia sudah tua Anaknya masih muda Pengen nikah Masalah pernikahan Pintu halal harus dibuka Selebar-lebarnya Jangan sampai Kalau pintu Jangan sampai Pintu halal tertunda Membukanya Di saat kita menunda Membuka pintu halal Jangan-jangan pintu Haram yang terbuka Kehinaan hari ini Begitu mudah Jauh lebih mudah Daripada zaman dulu Anda yang seumur kami Apa yang ada pada Anda Tentang media Telefon jarang Yang punya hanya Pak Lurah satu Televisi hanya Pak Lurah satu Yang punya Pembangkit syahwat Tidak sedahsat hari ini Nah kalau sebegitu Pernikahan kita persuit Hari ini Mau apa anak kita Sampaikan kepada Sang janda itu Kalau pengen nikah Nikah Tapi ingat Suaminya yang benar Bukan karena kamu tertipu Suaminya yang soleh Tapi aku nanti Ketemu dengan suaminya Sudahlah Nikah dulu nanti Kalau nikahmu benar Yang bikin Tidak ketemu Itu apalah apa Suaminya meninggal Kalau menikah Lalu dia zina Dia ini Melakukan keharaman Syahwatnya Itu yang tidak benar Menikah Menikah adalah hal yang wajar Bukan aib Yang aib itu melakukan Di sini Anehnya di negeri ini adalah Kalau Kalau tidak nikah itu Biasa pacaran Segala macam Nikah kan anda Dibikin aneh Semoga ini Janda-janda Mendengar suara ini Dijaga oleh Allah Kalaupun tidak menikah Dijaga oleh Allah Kalau menikah Ketemu suami yang baik Siapa yang melarang menikah Tidak ada yang melarang menikah Dia anjurkan menikah Ini bahaya Sebuah keisah Ada seorang wanita Menangis di hadapan kami Karena anaknya Tidak mengizinkan nikah Karena Bukan Saya bisa bertahan Dia tidak menikah Anaknya belum mau menikah Lima tahun dia Setelah itu Lima tahun menangis Dia Kenapa Saya bisa bertahan Lima tahun Untuk memenuhi keinginan Anak saya Agar saya tidak menikah Terus Dia nangis habis-habis Setelah itu apa Saya kepleset Dalam zina Itu kan Dan betul Memang waktu ditinggal oleh suaminya Memang anaknya kecil Dia masih sibuk dengan anaknya Giliran anaknya sudah kuliah Lihat setan pandai ini Di saat itulah Dia melakukan kehindaan Padahal pintu halal buka Makanya anak Wahai anak Jangan anggap ibumu Selamanya sebagai ibu Anggap dia sebagai seorang wanita Yang perlu dimuliakan oleh suami Urusan cemburu dan sebagainya Urusan dunia Di akhirat tidak ada itu semuanya Iayahandamu yang sudah di alam barzah Kalau melihat ibu Musolehah Takut zina Takut haram Kemudian menikah Ayahmu yang di alam jahazah Bangga Karena itu buah didikanku dulu Waktu di dunia Halal penting Naudzubillah Kadang-kadang iseng Mohon maaf perempuan Lihat gambar-gambar Enggak pelampiasan syahwat Terhina nikah Pintu halal harus buka Lalu nanti di surga Dengan siapa Suami pertama Pertama kedua atau ketiga Masuk surga dulu Suruh pilih nanti Ya sabis Mungkong bingung Surga kan suka hati Kita punya lintas Langsung dikabul Selesai insya Allah Semoga indah semuanya Tolong perikan Sama Seorang anak melarang Bapaknya menikah lagi Ada Hei anak denger Bapaknya sudah tidak ada Ibunya sudah meninggal dunia Bapaknya gak boleh menikah Dan sebagainya Kata anak perempuan Akan aku rawat bapakmu Eh kamu hanya bisa Berat makan Dan bisa ngelai Dohir Tapi urusan batinnya gak bisa Inilah masyariat Kemudian Hei para janda-janda Jadilah anda khadijah khadijah Sayyidah khadijah itu cerdas Jadi kalau menikah itu Setelah merenung panjang Bukan kecebak dalam cinta yang gak jelas Jadi sayyidah khadijah itu Lihat melihat laki-laki hebat Gak apa anda muda Lebih muda gak ada masalah Dia soleh Dia baik Dia jujur Dia kayaknya penuh berkah Kalau dagang kok laku bener nih dagangannya Biarpun umurnya jauh Sayyidah khadijah 40 Sayyidah nabi 25 Sampailah sayyidah khadijah kepada rasul Tapi bukan Sewaktu sayyidah nabi berkerja di sayyidah khadijah Sayyidah itu orang yang ngerti manajemen Handal dalam bisnis Gak langsung ketemu nabi Enggak Orang lain yang ketemu Hanya memantuk Apa yang dilakukan Muhammad bin abdillah Bagaimana bisnisnya Yang cerita yang nemen itu Wajib Orang ini baik banget Jujur ya luar biasa Berkah Kemudian Baru sayyidah khadijah mantap Pengen tahu Bukan pakai WA Dibohongi kalau pakai WA itu Hei ibu-ibu janda Dibohongi nanti WA WA Bilang ke ustad Ya ustad Saya sudah gak punya suami Tolong carikan anak laki-laki yang baik Nanti ketemu judul yang baik Dibohongi nanti Apalagi Facebook Kalau anda menemukan orang baik Anda boleh Berbicara Haram harus kita hindari Haram harus kita hindari Cuman Jika ada seorang wanita Setelah suami meninggal Lalu tidak mau nikah Sah-sah saja Karena bisa saja Dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Sibuk dengan anak Lalu tidak ada bangkit Syahwat sama sekali Ada Tidak mau nikah Sah-sah saja Tapi kalau anda Anda yang ukur diri anda sendiri Kalau anda syahwat anda sering bergolak Anda harus melangkah kepada arah ke sana Baik ini nasihat Karena pertanyaan-pertanyaan begitu Sering akhirnya memaksa dia Tidak menikah Untuk dengan suaminya Eh tak tanya dengan suaminya pun Tidak ketemu Kenapa dia bejat setelah itu Hati-hati Ditakutlah kepada Allah Makanya kami selalu sebut Masalah berzinaan 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 Begitu mudah hari ini Dilakukanlah seorang hamba Melakukan kehinaan zina Khusususnya bagi mereka Wanita-wanita yang Pernah punya pengalaman Dengan laki-laki dan sebagainya Karena dia pernah menikah Dan sebagainya Kecuali memang anda adalah orang yang Seju Teduh Lalu gak punya Bunda hasrat Sah-sah Tapi ingat Bagi siapapun yang Syahwat yang bergolak kuat Bukan aib dan celah Itu Allah beri Tinggal apa penyalurannya yang benar Gitu saja Jadi orang punya syahwat Bukan celah dan aib Ada orang mungkin Laki-laki syahwat dia tinggi Loh kenapa Itu kan berian dari Allah Seperti orang kekerbadannya Seperti orang Lantang suaranya Seperti orang Itu sama berian Allah Lalu apa? Ya penampiasannya dong Yang halal kan tidak ada syahwat Yang Allah berikan kepada hambanya Kecuali Allah beri penyaluran yang istimewa Halal Pernikahan selesai Jadi kalau punya syahwat Anda tidak usah malu Anda menikah Dan tidak dianjurkan Anda minum pil apa Agar syahwat saya tidak bangkit Gak boleh juga Gak boleh juga Atau langsung laki-laki Saya pergi ke dokter Biar apa? Saya dibikin impotensi saja Gak boleh Itu haram dosa Ya ini saja InsyaAllah Nasihat-nasihat pernikahan Semoga Allah menjaga semuanya Dijauhkan dari zinah Dibuka pintu halal Dan semoga Allah mencukupkan kita Dengan yang halal Wallah alam bisau Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh